Entah mengapa, sejak tahun 2016 ini, banjir sekan menjadi momok yang paling melakukan bagi warga Kepung Pitang Pangkal Pinang. Bukan tanpa alasan, kawasan ini sudah berulang kali dilanda banjir sejak banjir hebat 9 Februari lalu. Cukup 2 jam hujan deras saja, maka dapat dipastikan sungai kecil yang membelah kota Pangkal Pinang ini akan meluap dan merendam rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Video ini diambil pada tanggal 26 Mei 2016, di mana ratusan rumah warga di kawasan Kamu Bintang Pangkal Pinang kembali disaturni banjir tak diundang. Petugas BPBD, dibantu relawan tarunan siaga bencana nampaknya sudah cukup hafal dengan bencana ini. Begitu hujan teras turun lebih dari 2 jam, petugas langsung bersiaga di titik-titik rawan gudang mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga sekitar kawasan ini sendiri mengaku hanya bisa pasrah. Semeri mengharapkan realisasi dari janji-janji pemerintah yang akan segera melakukan normalisasi air dan sungai. Namun nyatanya, banjir terus saja datang dan lagi-lagi warga yang harus jadi korban. Sejak Februari 2016 saja tercatat sudah 2 kali kota Pangkal Pinang dilumpukan oleh banjir yang cukup besar. Bahkan pada banjir 9 Februari 2016, ribuan rumah warga tenggelam dilanda banjir dan lebih dari 30% wilayah Pangkal Pinang terendam air. Warga berharap agama pemerintah kota maupun provinsi benar-benar serius menanggulingi permasalahan ini. Apalagi Pangkal Pinang merupakan ibu kota provinsi, sekaligus urat nadi perekonomian. Dikawatirkan dengan terganggu yang artikel sekonomi akibat banjir akan meremet pada permasalahan lainnya. Sementara kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir terdahulu saja masih membebani warga dan menisahkan trauma masih lekat diingatan. Sedangkan banjir masih saja mengintai dan bisa terjadi kapan saja. Tim Liputan Serana TV melaporkan. Tim Liputan Serana TV melaporkan. Tim Liputan Serana TV melaporkan.